Hai selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen beberapa hewan dapat mempunyai keturunan tanpa perlu proses kawin selain itu ada beberapa hewan yang bisa bereproduksi tanpa pejantan hal ini terjadi melalui proses yang disebut partenogenesis partenogenesis adalah kondisi dimana hewan betina menghasilkan embryo dari sel telur yang tidak dibuahi hewan ini bisa hidup sendiri tanpa ketergantungan akan pasangannya sehingga menyebabkannya tetap dapat hidup meskipun semua koloninya betina berikut 10 hewan yang mampu bereproduksi tanpa pejantan antara lain satu komodo dikutip dari laman life science pada tahun 2006 para ilmuwan pertama kali menemukan bahwa komodo bisa melahirkan tanpa jantan saat itu hanya dua komodo yang hidup di Eropa salah satunya adalah seekor komodo betina yang berada di kebun binatang Chester Inggris meski tidak pernah melakukan kontak dengan komodo jantan komodo betina tersebut melahirkan 25 butir telur dua hiu kepala martil hiu kepala martil merupakan predator laut yang berkembang biak secara seksual atau itu juga disebut sebagai perkawinan antara jantan dan betina namun para ilmuwan menemukan di beberapa kasus yaitu hiu zebra dan hiu martil betina yang berkembang biak tanpa adanya pejantan salah satunya adalah kemunculan tiba-tiba anak hiu yang ada di tangki yang berisi tiga hiu kepala martil betina di sebuah kebun binatang di Amerika Serikat tidak satupun dari hiu betina ini yang pernah terpapar dengan jantan dari spesies tersebut di penangkaran tiga burung condor California burung condor California merupakan burung pemakan bangkai yang tersebar di wilayah Amerika dan Meksiko para peneliti pernah menempatkan burung condor betina bersama seekor burung condor jantan yang subur tujuannya adalah untuk membantu populasinya meningkat kembali namun ketika ditempatkan bersama jantan burung condor California betina terkadang memilih untuk bereproduksi sendiri tanpa kawin dengan jantan 4 serangga tongkat serangga tongkat merupakan serangga yang melakukan kamuflase dan peniruan secara ekstrim dengan mengembangkan penampilan seperti tongkat daun atau ranting hewan ini berkembang biak secara eksklusif dengan cara partenogenesis dan telah melakukannya selama jutaan tahun namun dalam jangka panjang reproduksi aseksual dapat berdampak negatif sehingga beberapa spesies serangga tongkat betina terkadang sesekali melakukan hubungan dengan jantan hal ini untuk membantu memperluas kumpulan gen mereka dan menghindari mutasi yang berbahaya 5 brahmini blind snake brahmini blind snake merupakan spesies ular buta yang tidak berbisa yang banyak ditemukan di Afrika dan Asia hewan ini sepenuhnya merupakan reptilia fosil atau hewan yang sering menggali dengan kebiasaan dan penampilan yang mirip dengan cacing tanah hewan ini merupakan spesies yang diperkirakan hanya berreproduksi secara aseksual hal ini karena setelah dipelajari ternyata tidak diketahui adanya spesies jantan hal ini karena spesies yang pernah ditemukan hanya spesies betina 6 kadal whiptail kelompok kadal whiptail hanya terdiri atas betina hal tersebut menyebabkan hewan ini berreproduksi secara aseksual dan tidak membutuhkan jantan menurut science ABC kadal whiptail yang berasal dari genus Aspidos sel dalam kode genetiknya tidak memiliki gen yang berasal dari kadal jantan hewan ini merupakan satu-satunya spesies betina yang sepenuhnya partenogenetik di bumi oleh sebab itu mereka hanya berreproduksi melalui cara aseksual yang menyebabkannya tetap dapat hidup meskipun semua koloninya betina 7 kutu daun kutu daun merupakan spesies serangga kecil dengan panjang antara 1-2 mm hewan ini pemakan getah tanaman yang hidup secara berkelompok pada banyak spesies kutu daun dan strategi yang paling umum adalah melakukan reproduksi aseksual di musim panas dan reproduksi seksual di musim gugur dan musim dingin kombinasi reproduksi seksual dan aseksual yang bergantian ini memberi kutu daun kemampuan untuk melipat gandakan tingkat reproduksinya 8 udang karang marmer udang karang marmer atau marmor kreps merupakan udang karang partenogenetik yang ditemukan dalam perdagangan hewan peliharaan di Jerman pada tahun 1995 yang membuatnya unik adalah kenyataan bahwa hewan ini merupakan satu-satunya krustasea dekapoda yang diketahui bereproduksi secara aseksual semua individunya adalah betina dan keturunannya secara genetik identik dengan induknya hewan ini merupakan hewan triploid yang mempunyai 276 kromosom sehingga menjadi alasan utama kenapa hewan ini bereproduksi partenogenetik 9 ikan molly Amazon ikan molly Amazon merupakan ikan air tawar yang berasal dari perairan hangat dan segar antara sungai Tuxpan di timur laut Meksiko dan Rio Grande serta sungai Nueces di bagian selatan negara bagian Texas Amerika Serikat pada dasarnya semua individu ikan ini adalah betina reproduksinya dilakukan melalui ginogenesis yaitu partenogenesis yang bergantung pada sperma artinya betina harus kawin dengan jantan dari spesies yang berkerabat dekat namun sperma hanya memicu reproduksi spermanya tidak digunakan untuk membuahi sel telur sebaliknya tujuan utamanya adalah memicu sel telur untuk mulai berkembang 10 lebah lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian kebanyakan lebah bergantung pada reproduksi seksual dalam kasus yang jarang terjadi lebah pekerja betina dapat bertelur tanpa pejantan ada spesies lebah yang bisa berkembang biak tanpa bantuan lebah jantan lebah ini banyak terdapat di Afrika dan bisa menetaskan telur tanpa perlu dibuahi oleh pejantan ketika telur lebah itu menetas seluruhnya akan menghasilkan lebah betina gimana videonya bermanfaat dan seru ya jangan lupa buat nonton video yang lainnya hanya di channel distrik info 24 sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati